Terima kasih telah menonton 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 Tadi akan menonton автомzet Terima kasih telah menonton Ku Kotok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Udah dikecilin banget itulah kita. Kalo timnya saya baru terbentuknya baru-baru aja ya, kalo gak salah sih pas waktu PBGC. Mereka ini, mereka berlima ini adalah asasinnya di tim masing-masing gitu. Jadi pandu asasin di tim sebelumnya, kemudian Udin asasin di tim sebelumnya. Semua asasin ini berlima ini terkumpul jadi satu tim. Dia bisa baca lawan, dimana posisi musuh, siapa yang harus ngelawan itu, siapa yang komit, itu tau dia. Ini orangnya dimana, harus gimana, dia tau. Posisi saya adalah raser, sang pendobrak, dobrak pertahanan lawan lah, seperti ngancurin informasi lawan. Katanya sih seumuran-umuran kayak saya ini mainnya agak lumayan lah, udah mulai meningkat. Kan mental udah ada, main tur-tur di net. Terkadang main back step juga. Bisa last man, bisa nabrak. Diajakin juga, gabung, buat fokus dibuktiin di Jakarta gitu. Buktiin di tim luar lah. Buktiin bahwa Banjar bisa lah gitu. Gak diremehkan, gak dipandang remeh lagi. Pas sebenernya saya jadi tuan rumah TBIC, saya sangat iri, melihat suasana sangat low sekali gitu lah. Lalu, abis melihat itu, saya berpikir untuk membuat tim yang niat, yang bagus, biar bisa saingin di Jakarta gitu. Bangga banget, soalnya saya lihat mereka dari latihan yang pertama kali gitu. Sekolah sendiri kan juga sudah mendapat kabar begini, kan semacam terkejut juga ya. Ternyata Pak Hujan bisa melangkah lebih jauh dari prestasi sampai sekalang nasional dan internasional. Dan tentu kalau bagi sekolah ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Hebat lah, sedikit. Reget. Wah, bangga lah jadi temannya. Senang, senang. Kaget, gak nyangka aja. Dikira sampai Surabaya. Ternyata sampai Korea. One more api, pasti bisa! Terima kasih sudah menonton! Kalau mau ngerasain, ini jauh di Jakarta. Nah! Ujur sudah tuh. Terima kasih sudah menonton!